Intro Sherini minta doa soal bayi tabung sikap inces keponakan jadi pertanda hamil Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Belakangan Sherini belak-belakan minta doa soal bayi tabung yang selama ini ditunggu oleh fans maupun netizen Setelah 3 tahun nikahi mantan kekasih Luna Maya, inces belum dikaruniai momongan Bukan tanpa sebab banyak faktor, satu diantaranya adalah usia Sherini yang sudah menginjak 40 tahun Baru Sherini juga berbahagia setelah adiknya memiliki anak ketiga Aisyah Rani telah resmi melahirkan anak ketiganya dengan sang suami Keponakan baru Reino Barak itu pun disambut antusias oleh keluarga kecil Sherini Ada sikap tak biasa yang ditunjukkan Sherini maupun Reino Barak Apalagi kini sudah memasuki usia pernikan 3 tahun Namun tanda-tanda kehadiran si jabang bayi belum juga terlihat Meski begitu, keduanya sangat berusaha mendapatkan anak Melansir dari Banjarma Sinpos, teka-teki Priyal Inces yang dikabarkan tengah menjalani program bayi tabung Itu pun sempat dijawab langsung oleh wanita berusia 40 tahun ini Ya memang sejak keduanya menikah, Sherini dan Reino sudah mengungkapkan keinginannya untuk segera memiliki buah hati Doa pun mengalir deras baik dari seanak saudara maupun penggemar setia keduanya Agar Sherini segera bisa mengandung Sempat tersiar kabar bahwa di usia pernikahan mereka yang sebentar lagi Memasuki tahun keempat, Inces dan sang suami akhirnya memutuskan untuk menjalani program bayi tabung Hal ini ditunjang dengan keputusan Sherini dan Reino Barak yang sudah beberapa bulan belakangan Memilih untuk tinggal di Singapura ketimbang Indonesia Penyanyi Sherini buka suara soal kabar mengenai dirinya dan Reino Barak yang menjalani program bayi tabung Tak banyak bicara saat ditanya mengenai program bayi tabung tersebut Sherini hanya meminta doa Doain ya doain kata Sherini di kawasan Sarina Jakarta Pusat baru-baru ini Namun dia menyampaikan dirinya akan memberikan kabar jika memang akan menjalankan program bayi tabung Belum bisa aku jawab nanti aku kalau sudah betul-betul ke arah sana baru aku share lagi ke kalian ucap Sherini Sementara itu tanda-tanda kehamilan Inces malah tampak di media sosialnya terungkap sikap Inces kepada keponakannya Kata Sherini yang dikebarkan jalanin program bayi tabung Kata Sherini yang dikebarkan jalanin program bayi tabung Sherini dikebarkan menjalani program bayi tabung Sang penyanyi tidak membenarkan dan tidak juga membantah rumor tersebut Belum bisa aku jawab nanti kalau sudah marah ke sana aku akan share lagi ke kalian Kata Sherini di kawasan Tamrin Jakarta Pusat Soal momongan pun Sherini kembali memberikan jawaban abu-abu Ia hanya meminta doa kepada masyarakat Doainya ungkap Sherini seperti diketahui kabar Sherini melakukan program hamil Berawal dari postingan akun Instagram Satu diantara warga net mengungkapkan bahwa kerabatnya yang berada di rumah sakit menangani Sherini Min ternyata Sherini pernah program hamil di Jakarta Yang menangani penakanku di salah satu rumah sakit tulis netizen di salah satu akun gosip Tapi hasilnya belum menunjukkan kabar baik sementara itu terkait dirinya di Jakarta saat ini Sherini mengatakan hanya sedang menjalani beberapa proyek dan liburan Selain menjadi brand ambassador produk lokal Istri Reino Barak ini tengah mempersiapkan lagu baru Sekarang tinggal di Singapura ke Jakarta liburan rekaman beberapa lagu Jadi hanya proyek sebentar di Jakarta beberapa hari jelas Sherini Tetapi Sherini belum bisa mengambil Jok Manggung Sebab belum mendapat izin dari Reino Barak Sering dituling jadi simpanan Sherini curhat tentang malam pertamanya dengan Reino Barak Tidur dengan suami yang sah rasanya Setelah menikah dengan Reino Barak, Syarini akhirnya buka-bukaan tentang malam pertamanya dengan sang kekasih Seperti diketahui hingga kini besar itu seringkali terterpal berita tentang masa lalunya Walaupun ia sudah tak aktif di dunia hiburan Namun belum ada tanggapan yang pasti tentang berita yang beredar Membahas pernikahannya ia ternyata punya cerita menarik Mentat duet Anand Hermansyah itu mengatakan sangat tenang karena akhirnya bisa tidur dengan suami sah Indah sekali karena merasakan pertama kali tidur dengan suami yang sudah sadar lain saja rasanya Dan kita juga hari-harinya Alhamdulillah sering sholat jemaah Itu istimewanya buat aku yang lain-lainnya itu hanya bonus saja Ini diberikan suami yang juga agamanya bagus ujar Syarini seperti dilansir dari Liputan6.com Ia mengatakan kalau meski tinggal bersama di Jepang saat mendekati pernikahan Sang penyanyi dan Reino ternyata tidur terpisah Selama ini tidur dipisahkan selama liburan juga gitu Dia tidur sama papa mamanya aku tidur di kamar satunya Jadi benar-benar dijaga sama orang tua kita masing-masing Sampai di final nantinya yakni pernikahan lanjut penyanyi asal Bogor itu Ia juga tak lupa membahas tentang momongan Pokoknya menyerahkan semuanya kepada Allah sedikasinya saja sama Allah Lebih cepat lebih baik insya Allah ia pengen kembar kayak Rani, papar Syarini Bahkan Reino juga ikut menjawab tentang jumlah anak yang ingin ia miliki Dan seraya bercanda ingin membuat klub sepak bola Ya pasti jadi apapun itu kan 80% usaha, 20%-nya doa itu saja 13 anak enggaklah kan waktu tradisi di Jepang itu ditanya mau berapa Ya saya bilang dua atau tiga Tapi kalau istri saya bilang mau 11 biar bisa Syarini Football Club Katanya tutup Reino Barak Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!